Kuali Kota Jakarta Timur, Bambang Musawardana melakukan safari Idul Fitri di hari kedua di Kecamatan Pulau Gadung dan Kecamatan Matraman dengan mengunjungi kediaman para ulama karismatik. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin dalam rangka halal-lebih halal dan silaturame Lebaran Idul Fitri. Turut mendampingi Wali Kota, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jakarta Timur, Sofyan Tahir, Kepala Basis Jakarta Timur, Dewi Busara, Kabak Kestra, Alawi, Camat Pulau Gadung, Camat Matraman, beserta para lura. Para alim ulama yang dikunjungi oleh Wali Kota beserta jajarannya diantaranya Ketua MUI Kecamatan Pulau Gadung, Ustadz Abu Sujai Rais, Kiyaji Hassan Musodik, Kiyaji Mahbub, dan Ketua MUI Kecamatan Matraman, Kiyaji Jamaluddin Faisal. Wali Kota mengatakan kedepannya untuk mengunjungi alim ulama akan dibuat tiga kelompok, agar para ulama lebih banyak yang dikunjungi. Dan untuk hari kedua ya, kita lakukan ini sangat positif, mayoritas para ulama positif sekali. Dan ini akan kita teruskan, bukan saja nanti saya dorongi sebuah ada kegiatan lain yang akan kita sambung. Kedepan-kedepan saya ya itu akan diberkaca melebukai, nanti kalau bisa saya sebenarnya jangan saya saja, dan Pak Wakil Pak Seko juga gitu. Jadi ada tiga kelompok, supaya misalkan tadi saya sederakan kalau menjadi Jakarta, menjadi namun soalnya seribu-seribu, kalau ulama-nya dua ribu, kalau mau kita jangkau kan bisa berapa puluh tahun. Ini nggak boleh ya, kita harus isi sekitar tahun-tahun berbentik. Ya, semua warga, masyarakat dan juga kepengurusan keagamaan untuk merasa bersyukur dan mana wali kota bisa datang ke rumah, bisa datang ke langsung, bisa datang ke dalam kemuruan jangkau langsung. Ya mudah-mudahan komunikasi ini kan akan semakin bagus, semakin baik, sehingga ketika imbal balik komunikasi, kita akan lebih memudahkan hal-hal yang perlu dikerjakan, disampaikan, dan perlu dijadikan program gitu. Yang jelas kami selaku, Pak Senama Tua Agama menyampaikan terima kasih, dan senang kalau wali kota bisa langsung datu rahim. Atas kunjungan Pak Wali Kota di tempat kita, dan ini merupakan wakil pencintaan Umarok kepada ulama. Yang memang diajarkan dalam agama itu, Umarok sering-sering selaturahir kepada ulama. Supaya kalian mengingatkan, yang beri masukan, juga memberikan dukungan, baik dukungan moral maupun material, doa, itu juga penting, karena doa ini kekuatannya orang beriman. Dari Jakarta Timur, Tim Timur Jakarta KUID melaporkan. Terima kasih telah menonton!